Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi di dapur aku Nah di kesempatan kali ini Aku akan masak menu makan malam ya Untuk saya sendiri dan majikan pastinya Saya bumbuin dulu ayamnya ya Menggunakan 2 pucuk sendok teh garam Dan cuka masak ya Secukupnya atau sesuai selera Dan kemudian Taburkan lada bubuk Secukupnya ya teman-teman Lalu tambahkan Kecap asin Jangan terlalu banyak juga ya Lalu aduk-aduk hingga merata Nah ini setelah didiamkan beberapa lama Boleh langsung digoreng ya teman-teman Saya menggunakan sedikit minyak Alasannya si ayam ini akan menggoreng minyak Jika terkena panas ya Jadi gak apa-apa Untuk hemat sekaligus sehat pastinya Nah kita taruh semua hingga merata Lalu bayang-bayang sedikit pengorengannya ya Supaya minyaknya Tercampung merata ke semua permukaan Sayap ayamnya Lalu ditutup sebentar ya Supaya matangnya sampai ke dalam Setelah itu kita balik Seperti ini Semua sayap ayamnya ya teman-teman Supaya bawah dan atas Sama merata matangnya Kemudian tutup kembali Nah ini teman-teman Kita balik lagi ya Ini bagian tengahnya Kita akan tusuk-tusuk Menggunakan sumpit Supaya nanti kita bisa Taruh bumbunya di bagian tengah Dengan cara ini Maka sayap ayam ini Akan gurih sampai ke dalam ya Bagian tengah dagingnya Proses penusukannya sudah selesai Nah ini aku masukkan bumbu ya Untuk bagian tengahnya Nah seperti ini kira-kira teman-teman Kemudian taburkan irisan daun bawang ya Ini akan menambah cita rasa yang gurih banget loh teman-teman Selamat mencoba pokoknya ya resep ini Selain simple bahannya terjangkau banget Selamat menikmati Nah ini sayap ayamnya sudah matang ya Saya akan taruh di piring Dan kemudian Saya akan masak selanjutnya Nah ini aku tumis dulu Bawang putih dan jahenya ya Serta daun bawang iris Aduk-aduk hingga merata Dan bau keharuman ya Kemudian masukkan buncisnya Tambahkan ayam timet yang udah digoreng loh teman-teman Dan teman-teman boleh menggunakan udang atau tahu putih juga enak ya Dan lebih mantap lagi kalau pakai telur puyuh Nah tambahkan garam sesuai selera Atau aku menggunakan gula pucuk sendok teh garam ya Mendingan tuangkan cuka masak Bagi yang tidak menggunakan boleh disekit Tambahkan sedikit kecap asin Atau 1 sendok teh Kemudian aduk-aduk hingga merata Tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir Atau sesuai selera teman-teman Tambahkan sedikit air Supaya bumbunya larut merata Tambahkan saus tiram Setengah sendok makan ya teman-teman Atau boleh disekit juga ya Nah ini buncisnya sudah matang dan siap dihidangkan Seperti ini ya teman-teman Ini enak banget loh karena ada kaldu dari si ayam ya Dan tinggal masak untuk sayur bayangnya Ini masukkan bawang putih dan jahe ya Lalu tuangkan minyak Lalu tuangkan minyak 1 sendok makan Kemudian tambahkan 2 sendok agar garam Kemudian tambahkan gula pasir juga ya Disini aku menggunakan 1 sendok teh gula pasir Kemudian masukkan tangkai bayang terlebih dahulu Supaya nanti matangnya bersamaan ya Sama daunnya Kita aduk-aduk hingga merata Dan tutup sebentar ya teman-teman Kemudian masukkan daun bayangnya Ini pasti akan seger banget ya Dipadukan sama ayam goreng daun bawang Kemudian bayangnya kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman Dan juga jangan terlalu lembek Karena nanti hasilnya hingga gurih Tambahkan 2 pucuk sendok teh garam Dan aku menggunakan 1 sendok teh gula pasir Aduk-aduk hingga merata Dan siap disajikan teman-teman 3 menu sudah matang semua ya Nah ini adalah penampilan ketika masakan aku sudah matang Ini ada ayam goreng daun bawang Ada tumis buncis dan ayam filet Ada sayur bening polos bayangnya Dan buat teman-teman Selamat mencoba resepnya Yang gampang dan simpel banget pastinya ya Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya teman-teman Sampai jumpa lagi ya teman-teman Terima kasih.